Halo teman-teman selamat pagi apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan yang baik ya sekarang di hari Kamis di tanggal 3 Maret Wow hari libur teman-teman tanggal merah ya Jadi mau nggak mau kita bisa menikmati hari ini dengan sangat baik Oke teman-teman kita lanjutin lagi game kita tapi sebelum itu yuk kita bantu channel ini ke 1000 subscriber dengan cara pah like video ini sekarang comment juga share dan subscribe tentu aja nah ini ada banyak sekali teman-teman komentar komentar yang Bang Lang akan bacain di sini ya Bang ini pakai maps apa maps dari DLC pesawat Nah itu itu dari Jimmy Jatmiko ya dari Jimmy Jatmiko nih terus dari kemarin tuh ada Muhammad Azari Amri ini Pak guru kita kemana aja Bang enggak kemana-mana Bang cuma pindahan rumah Bang nah baru di setup sekarang baru bisa main bang Nah terus berikutnya dari apa namanya Komsuputra kok belum negatif biasanya enggak sama ini negatif apanya ya Nah terus Tian Slain enggak sabar nunggu abang main game itu ya sabar ya Nah terus disini dari Tegar Bang bangun bendungan gerak di tengah-tengah eh hulu hilir sungai terus bangun kereta api di perbatasan kota ya siap Tegar itu mantap sekali Nah dari area ini udah lama juga ya area buset ya keren banget disi area Bang dari reno bang dekor jalan kayak perbatasan gitu Bang oke ya siap ya Nah jadi disini teman-teman Wah banyak sekali yang komen ya ada yang juga yang pengen main EU4 ya siap juga tuh EU4 ya nanti sabar ya temen ya Nah jadi kita akan langsung ke gameplaynya di hari ini teman-teman gameplaynya itu Bang Lang Bang tadi udah main sedikit ya Nah disini bikin perumahan baru tapi ini untuk perumahan kelas menengah kebawah aja temen-temen jadi rumahnya dempet-dempetan tidak beraturan ya nanti kita bikin khusus kalangan orang kaya Nah tetapi baik kalangan menengah ke bawah atau ke atas temen-temen disini Bang Lang udah kasih fasilitas lengkap komplek pendidikan ya terus kebakaran huru hara ya polisi dan macem-macem di sekitar sini nah terus dibagian sini Bang Lang kasih helikopter guys ya karena disini deket rumah Bang Lang ada apa namanya nih bandara khusus helikopter temen-temen Nah jadi apa namanya helikopter ini menghubungkan dari sini ke sini nah ini dia dan disini yang ngantri banyak banget guys yang ngantri nggak ampun-ampun orang-orang pada mau pakai helikopter ya Bang Lang sendiri nggak tahu kenapa dibanding naik bus mereka lebih suka naik helikopter padahal disini harga tiketnya udah Bang Lang mahalin temen-temen ya sudah Bang Lang mahalin harga tiket helikopter nah helikopter pun jarak tempuhnya pendek sekali tadi temen-temen lihat ya tetapi mungkin orang-orang suka naik helikopter hahaha aduh helikopternya model helikopter airwolf lagi ya oke lucu ya di belakangan di halaman belakang rumah warga ada helikopter guys ya jadi kita udah apa namanya memperlengkapi perumahan kita itu dengan fasilitas publik yang bagus dan ini kalau temen-temen temen-temen perhatikan sini ada angkot guys ini dia minibus namanya ya kalau disini angkot nah ini dia angkot ini aktif di setiap gang-gang perumahan temen-temen jadi disini orang-orang yang mau ke perumahan atau mau ke tempat lain itu naik angkot aja itu udah bisa temen-temen itu merata semua wilayah sini sudah semua di cover sama angkot itu nah bagaimana kalau orang mau keluar perumahan pangkalan ini temen-temen nah disini ada namanya bus mobil bus ya kita pakai double decker airpot bus jadi mobil bus terbaik nah disini temen-temen ini pangkalan busnya nih ya ini pangkalan busnya kita disini nah ini nanti pangkalan bus Bang Lang pengen geser sedikit jadi kita geser aja deh sekarang ya temen-temen ya jadi namanya pangkalan jangan di pinggir jalan begitu dong malah kita berantakan nah jadi sama Bang Lang Bang Lang membuat seperti ini nah terus mana itu tadi busnya nah ini kita geser guys nah seperti ini guys jadi dia tidak mengganggu jalan publik guys jalanan umum nah orang-orang pun langsung nyebrang guys ya nah begitu dong angkot-angkot masuk ke dalam angkot nah seperti ini ya lebih rapi Aduh memang ini angkot bikin macet guys waduh kacau bet ya Aduh wewe lo mau kemana enggak gua ke pasar ya udah angkot guys bikin macetnya angkotnya guys rebutan sama bus tapi setidaknya jalanan utama ini kan aman aman gitu temen-temen enggak macet nah ini seperti ini ya nungguin angkot nih di depan enggak mau jalan-jalan guys Aduh ayolah jangan lama-lama lah udah keluar lagi ini angkot terlalu banyak kali temen-temen ya coba kita percepat ini terlalu lama ini angkot ada lagi-ada lagi nih angkot mobil bus deh tadi mau jalan susah guys nah ini mulai bisa nih nah ini mulai lancar oke ya udah mulai lancar ya tadi delay aja temen-temen nah ini dia ini udah Bang Lang bikin angkutannya di sini ya mantap sekali oke kita lihat apalagi yang kira-kira bisa di nah di sini temen-temen Bang Lang bikin intercity bus terminal jadi ini penting banget loh karena kenapa kalau kita ada dari luar kota itu biasanya kan orang-orang kan naik mobil pribadi nih seperti ini nah ini enggak temen-temen dijemput pakai bus ini jadi bus antar kota disini temen-temen nah ketika dia turun dari sini kalau mereka mau ke pusat kota yang lama ini kan pusat kota yang lama maka mereka itu tinggal naik tram ya tramnya pun bukan sembarangan tram temen-temen tetapi tram ini adalah tram dengan dengan high capacity nih ya ini bisa sampai 500 orang temen-temen ya jadi ini tram dengan kapasitas terbesar gitu ya nah ini nyambung ke pusat kota begitu juga bus kalau mereka aduh gua kayak hukum males nih naik bus eh naik tram akhirnya mereka bisa naik double decker airpod bus ya ini makanya kita bikinin disini jalur bus itu spesial temen-temen lihat ya jalur bus ini spesial nah ini kayaknya jalanan tambah rame ya Hai jalanan tambah rame jadi Bang Lang mungkin akan memperbesar jalurnya nah jalur yang ada mobil bus nya six lane road with bus lane nah ini ya jadi kita perbesar temen-temen nah seperti ini nah ini udah mantap ini nah oh iya temen-temen di sini Bang Lang bikin gardu ya nih nih gardu untuk keperumahan lama nah jadi kita bisa apa namanya nikmatin lah jadi ketika orang masuk dari luar kota dia udah langsung ada gardunya nah ini jalanan ini perbukitan temen-temen jadi Bang Lang masih belum bisa nih disini mau bikin kayaknya nanti kita akan bikin kayak semacam taman ya bikin taman di daerah sini majang kosong-kosong nah ini jalanan juga mulai lancar ya yang orang mau ke pusat kota naik mobil pribadi dipersilahkan aja enggak jadi masalah nah disini kalau kita lihat ya ini 123 ada tiga tapi sini jalurnya cuma satu jadi kita akan memperbesar jalur ini teman-teman nah seperti ini teman-teman ini nanti di tengah-tengah mau dibikin taman teman-teman oke dia harusnya kan ini kan dua tulen ya tulen dia harusnya gampang belok ke kirinya kita percepat dulu ya nah ya lancar ya Oke ini jalanan ke infrastruktur untuk sampah teman-teman nah seperti ini kalau menurut kalian gimana nih apa ada saran apa nih untuk disini temen-temen ya ini mungkin karena bukan bunderan ya jadi itu ya kita rubah dulu ke bunderan kali temen-temen ya tadinya disini soalnya mau dibikin kayak taman begitu tapi kayaknya lebih efektif bunderan deh mungkin kita majukan dulu sini ya oke Oke ya begini ya kita hapus 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 ini kita upgrade nah seperti ini guys seperti ini ya kalau jalanan itu kita kasih jalanan oke ya oke lebih lancar kelihatannya ya temen-temen kalau bunderan ya karena mereka tidak mengurangi kecepatan saat di apa namanya di tikungan nah seperti ini oke nice 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 di sini juga kayaknya enak nih kalau dibikin bunderan juga ya temen-temen ya biar lebih lancar jadi kita ada bunderan satu bunderan dua kayak di perumahan citralaya temen-temen ada bunderan satu bunderan dua kita bikin lagi bunderannya temen-temen kia oke bezka hai abys semua selesai kenya kita berbentari kia nilai 3 kecepatan 4 kecepatan 9 oke poka nilai kita habenberry ini hapus ada dua bundaran kayak kacamata guys ini juga jalur bus ya jadi bang akan bikin oke nice nice keren kita langsung jadi mobil bus itu diprioritaskan temen-temen oke ini kayaknya penghubung disini kita mesti ini juga kali ya eh salah ini highway eh salah dia ada yang cuwe temen-temen nah ini dia kayaknya terlalu lambat ya dia disini disini dia ini tuh dia pada rebutan jalur ya temen-temen ya bener yang tadi ya kita gedein aja ya tapi jangan dikasih bus line dikasih ini aja nah ya 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 oke sininya lancar nah sekarang yang dari sini ya temen-temen ya dari sini karena dia ke ada dua ini nih ada dua apa namanya yang dari sini kayaknya diperlambat deh jadi bang akan bikin junction tangle stop disini nah seperti ini ya jadi yang dari sini diperlambat prioritas yang dari sana temen-temen nah kurang lebih seperti itu lebih lancar ya nah ini ini tetap ini kayaknya harus pakai tempe kali ya temen-temen ya ini merubah jalur ininya nih dia harusnya kesini semua nih nanti deh banglang pakai tempe ya soalnya kalau nggak pakai tempe ini tanda panahnya ini kan dia bisa lurus gini tuh ini masa dari kanan dia bisa langsung ke kiri sih tapi kalau pakai tempe ini juga ya kurang kurang vanilanya nih temen-temen bagian sini udah oke lah tidak ada kemacetan yang gimana ini kan keluar masuk kota ya biarin aja kita coba memperbesar lagi jalanannya kita lihat apakah jalanan bisa diperbesar nah seperti ini guys aduh salah lagi sorry sorry pencet nah ini dia kayak ada lampu merah atau apa ya kok dia malah berhenti sih nah dihilangkan aja ini lampu-lampu merah ini ayo terus jalan ayo terus jalan ayo terus jalan ini dia rebutan yang jadi masalahnya disini nih tuh orang kenapa dia dari jalur ini dia maco ya tapi secara overall udah cukup oke lah tidak terlalu macet panjang disininya ya dibonderannya kan mereka masih pelan-pelan kalau dari sini langsung cut ke sini kayaknya boleh juga sih temen-temen kita coba ya kita lihat ya apakah akan membawa pengaruh yang signifikan oke oke cukup bagus oke ya semakin lancar ya dikasih shortcut disini nah yang ini juga kita mau kasih shortcut juga deh orang dari mobil sini dia langsung lompat kesini guys ya tuh dia nggak mau lewat bunderan temen-temen kita lihat sini seru 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 aduh lucunya dia malah malah lompat kesini nih temen-temen ya malah nyebrang dia kesini oke 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 ya setidaknya cukup lancar nah ini kalau yang dari luar kota ini kita coba perbesar kemudian sininya nggak bisa lagi guys oke ya oke ya oke ya oke ya ya selamat menikmati oke lancar nih guys di bundaran utama udah lancar banget kalau bundaran utama lancar maka kesananya cukup lancar ya tuh kalau jadi begini guys kalau begini bundaran kita hapus aja guys oke 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 mobil-mobil dari arah sini dia melambat di sini teman-teman berarti ini kita kasih stop prioritas yang jalan atas Nah ini juga bisa penyebabnya itu di sini nih ini juga kita harus geser guys ini kita masuk oke dia menyebabkan lampu merah sepertinya di sini oke oke lah ya Bang Lang pikir udah cukup nih teman-teman sebagai penutup bikin ini ya liat nah seperti ini udah cukup oke nih teman-teman nanti kita akan lanjutin lagi deh kita akan lanjutkan lagi video berikutnya kita akan merapikan ini oke kita lihat di sini guys ini parah banget parah banget bisa nggak dapet fasilitas listrik jadi kita akan kasih di dekat-dekat sini oke 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 ke Sip Ini dia kota-kota yang lama nih guys Yang nanti kita akan rombak semua Pokoknya Bang Elang tuh maunya gini teman-teman Jadi nanti kita disini kan Masih ada jeda-jeda begini ya Nanti ini semua akan Padat gitu dengan perumahan Jadi bener-bener nih Jadi gimana ya Jadi cukup padat banget Gak ada nih kesisa kosong begini Gak ada pokoknya semua dipadatin Dan Bang Elang akan pakai perumahan-perumahan yang biasa Seperti ini teman-teman Sekarang itu masih banyak kosong-kosong Tapi nanti semua akan padat Bahkan jalanan ini pun kiri-kanan Udah gak ke ini ya Udah gak keliatan gitu teman-teman ya Maksudnya udah padat rumah gitu Nah ini tentu aja ada beberapa hal Yang kita mesti Perbaikin nih nanti Untuk perbaikin ini cukup lama teman-teman Jadi Bang Elang kebanyakan itu Offline ya Karena kasihan nanti teman-teman Kalau untuk Apa namanya Ngikutin prosesnya Nanti kalau udah agak-agak Lancar baru Apa namanya Kita main bareng gitu Jadi terima kasih buat teman-teman Yang hari ini udah nonton Nanti kita akan lanjutin lagi ya Ke episode berikutnya Ya Perapihan kota lama Nah kalau yang sekarang Adalah Rekayasa lalu lintas dulu teman-teman Yang penting lancar dulu Nanti disini Bang Elang Mau kasih seperti ini juga Boleh sehingga ada masalah ya Ini atau bunderan seperti ini ya Nanti kita akan coba lagi teman-teman Jadi terima kasih buat hari ini Jadi jangan lupa bantu like dan subscribe Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Bye-bye